Setiap langkah kecil membawa harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Ibu Imas yang harus menjalanin rutin ke rumah sakit menjadi bagian dari harapan untuk kesembuhan anaknya. Anak siaya, mulia nopatona, sudah lama sekali sakit dan dokter mengatakan harus melalui operasi beberapa kali. Kondisi mulia nopatona yang memerlukan perhatian khusus membuat keluarga ini harus sering pergi ke rumah sakit. Saya mendapatkan informasi pelayanan dana mustadavin untuk antar pasien ke rumah sakit. Layanan antar pasien dari dana mustadavin datang memenuhi permintaan Ibu Imas. Tadinya saya sempat berpikir kira-kira berapa ya biaya untuk mengantar ke rumah sakit. Dan saya sempat bertanya kepada petugas. Ternyata jawaban dari petugas di luar dari dugaan saya program ini gratis dan dikhususkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya sangat bersyukur dengan layanan antar pasien dari dana mustadavin yang ternyata program ini tidak dipungut biaya sama sekali. Harapan saya program ini terus berlanjut. Dana mustadavin semoga semaksin sukses. Dan untuk para donatur semoga diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah SWT. Program ini sangat peringankan saya sehingga saya harus fokus untuk perawatan anak saya. Berbulan-bulan sudah terlewati dan berkat layanan dari dana mustadavin kami mampu menjalani hari-hari penuh tantangan. Saya sangat bersyukur. Alhamdulillah kondisi anak saya mulia semakin membaik. Semoga ini operasi yang terakhir. Terima kasih dalam mustadavin peduli dan terpercaya.